Halo kawan-kawan kembali lagi di OZ Channel MM Selain kerap kali disertai dengan nyeri perut ketika datang bulan, ternyata ada juga loh yang bisa mempengaruhi periode datang bulan menjadi lebih buruk daripada yang seharusnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa memperparah nyeri ketika datang bulan. Apabila kamu tidak mendapatkan kualitas tidur yang cukup, maka akan ada banyak hormon stres kortisol yang akan terlepas dari tubuh. Hormon tersebut bisa berpengaruh terhadap cara kerja kelenjar picu cari yang berperan dalam mengatur hormon, sehingga hal tersebut mempunyai imbas yang cukup besar terhadap siklus menstruasi. Ketika hormon menjadi tidak seimbang, hal tersebut juga bisa menjadi penyebab datang bulan menjadi terasa lebih menyakitkan daripada biasanya. Maka dari itu, kamu harus bisa memastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup, ketika menjelang serta pada saat menstruasi. Kafein bisa mengakibatkan fasokontriksi atau terjadinya penyempitan di dalam pembuluh darah. Kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap berkurangnya suplai darah kelapisan, dan juga otot yang ada di rahim. Hal tersebut bisa mengakibatkan kram yang kau rasakan menjadi semakin berat. Sangat penting untuk selalu memperhatikan apa saja makanan yang kamu santap selama sedang berada di dalam siklus menstruasi. Karena ada beberapa makanan yang bisa menimbulkan nyeri, bisa menjadi lebih parah. Seperti makanan asin yang bisa meningkatkan retensi air, serta mengakibatkan kembung. Ada juga makanan berlemak yang bisa meningkatkan produksi prostaglandin, yang bisa mengakibatkan rahim menjadi berkontraksi. Kita semua pasti tahu, jika olahraga bagus untuk kesehatan tubuh. Namun, ketika sedang menstruasi, maka kamu justru harus membatasi olahraga. Karena olahraga yang begitu intens, bisa menyebabkan adanya gangguan menstruasi, serta mempengaruhi hormon. Yang bisa membuat gejala menstruasi Anda, menjadi semakin mengganggu, dan juga semakin parah. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM. Terima kasih telah menonton!